Pengajaran kondang Hotman Paris, hutapaya menantang akademisi Rocky Gerung untuk membahas masalah korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Hotman Paris memintakan Rocky Gerung berpendapat dari sudut pandang hukum, bukan dalil yang disebutnya hanya omot-omot. Saat netizen menantang debat dengan Rocky Gerung, sang pengajaran Hotman Paris tertawa. Hal itu diunggapkan Hotman Paris melalui unggahannya di Instagram pada selasa 9 April. Mulanya, Hotman melayangkan pertanyaan kepada para profesor hukum pidana hingga akademisi Rocky Gerung. Hotman menantang Rocky Gerung memberikan pendapat soal korupsi timah berdasarkan sudut pandang hukum. Lantas dalam pusingan tersebut, banyak warga net yang menantang agar Hotman Paris berdepat dengan Rocky Gerung. Menanggapi tantangan tersebut, Hotman kembali mengunggah sebuah video. Dalam video itu, Hotman tertawa menanggapi tantangan dari netizen. Menurutnya, ia tak cocok jika berdepat dengan Rocky Gerung, hal itu dikarenakan keduanya memiliki perbedaan ilmu. Sebagai seorang pengacara bisnis internasional, Hotman mengaku sangat menguasai bidangnya. Namun, bukan berarti ia menganggap remeh Rocky Gerung. Sebaliknya, Hotman mengaku tidak paham soal filsafat layaknya Rocky Gerung. Oleh sebab itu, sang pengacara meminta agar Rocky Gerung tidak mengomentari hal-hal di luar bidangnya. Hotman lawan Rocky Gerung? Hahaha, nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti, ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak-banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan bahasa dia pintar dalam bidang saya. Apa dia, masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative soft, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya. Tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodo, nggak. Tapi beda bidang, makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyakkan omong-omong. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.